Dulu awal terbentuknya The Portal sih sebenernya bukan The Portal bro. Dulu kan namanya Two Thousand Men, terbentuknya tuh di Surabaya bulan April 2004. Awalnya tuh namanya Two Thousand Men, awal kita main di sebuah universitas di Jalan Ahmad Yani tuh. Kita main di sana, pake nama Two Thousand Men. Bilirnya waktu, kita main-main setelah itu kita ada job main. Waktu itu tanpa disadarin ada yang ngejob. Kita tuh, dia taunya The Portal itu namanya The Portal itu sebenernya nama panggilan gue sih. Waktu di kampus, nama gue kan di kampus kan panggilannya Portal. Saat ada job main tuh dia gak tau namanya Two Thousand Men. Dia taunya itu bandnya Portal tuh. Bandnya Portal yang ikutin main. Setelah itu akhirnya main tuh. Sebelum main udah gue bilang, Pak ini bukan Portal Band namanya Two Thousand Men. Gue bilang gitu. Eh tapi asik ini aja nih namanya Portal Band. Nah kayaknya ya keterusan itu namanya The Portal Band. Bulan April 2004. Ah ini cerita panjang betulnya. Sebelum aku ikut di The Portal. Masuk di The Portal. Itu band gue juga ada. Yang namanya The Root sama Senesi waktu itu. Sembilan puluh tiga. Tahun sembilan puluh tiga itu. Akhirnya, bentuk lagi. Send on Blues. Akhirnya diajak The Portal. Masuk di dalamnya The Portal. Ini berurutan ya. Jadi penerusin yang sebelumnya. Ini The Portal ini cikal bakalnya. Dulu gue Yesi, Anggoro tuh. Enggak, belum-belum-belum Anggoro. Jadi gue sama Yesi tuh gue punya band namanya Isi. Satu suka dengan musik Rolling Stone gitu. Terus setelah Isi sudah nggak aktif. Gue sama Yesi. Terus sama Anggoro tuh. Ada satu temen duat. Yang basisnya namanya Made. Yang ngedrum boas. Kita bikin bentuk. Two Thousand Men itu. Dengan genre yang sama. Rock and Roll. Mainin musik The Rolling Stone. Jadi penerusin aja yang sudah ada gitu loh. Intinya. Ya itu tadi. Kenyamanan. Kenyamanan. Terus berkarya. Berkarya. Tidak. Apa ya. Istilahnya membawakan laku orang. Aku sukanya berkarya. Jadi apa ya. Istilahnya. Istilahnya. Gak yang. The Portal itu. Keren. Aku lihat sendiri soalnya. Waktu itu kan. Masih band Isi. Aku masih band The Root. Waktu itu. Keren. Keren. Gek concert ernya. Eh di panggung. Itu atractif. Gak yang. Hormat bendera. Kayak yang garap. Apa ya. Kayak metenteng. Kalian orang jawa bilang. Metenteng. Hormat bendera. jenri yang dimainkan kita basicnya itu rock'n'roll sih ya mungkin kalau berasa kayak Stones mungkin ya kalau Indonesia kita seleng mungkin seperti itu kurang lebih ada sedikit pop kalau dibilang nge-pop ya agak nge-pop sebenarnya bisa dibilang tapi memang mungkin kita coba sesuatu yang beda rasanya kalau pop rock bisa di kategorikan begitu kepingin apa heavy metal nggak kuat suara gua ya akhirnya gua kepingin ya karena gua suka gua jalanin gua nikmatin ya itu yang gua dapet rock'n'roll itu jadi rasanya The Portal ini bisa dibilang rock'n'roll dibilang pop rock ya oke aja tapi kita tetap musiknya ya begitu itu nanti bisa ditonton aja deh nilai sendiri aja rasanya kita cocok aja jadi mungkin style musik yang begini mungkin ya cocok dengan karakter vokal terus cara bermain gitar kami juga mungkin sudah apa ya antara satu dengan yang lain tuh rasanya nggak perlu ke yang lain ini udah cocoknya begini mau diajak yang ke agak gitu aduh sulit deh kayaknya ya ini kita gitu aja nyesuaiin sama temen-temen lainnya tentunya kan ya biar kawin aja kalau nggak ya gitu deh kalau gua sih selama ini gua nulis lirik tuh apa yang gua lihat apa yang gua rasa apa yang gua dengar ya gua tulis ya contoh kayak baby I'm sorry makin tua makin keren gua lihat keresahan orang menceritakan apa ya jadi menuntut seseorang itu harus jadi sempurna padahal kesempurnaan hanya cuma milik Tuhan tapi dia selama berhubungan selama kenal dia dia nggak hal yang mendasar itu kenapa nggak mengerti bahwa lelaki itu lakinya itu cuek apa-apa sangat cuek kenapa dia mau memilih lagi itu sedangkan yes kita taulah kita manusia nggak ada yang sempurna awalnya tuh makin tua makin keren tuh gua nulis tuh banyak tuh orang terutama temen-temen gua yang main musik ya selalu gua tanya kenapa lu udah nggak ngeband lagi kenapa lu nggak main musik lagi alasannya apa waduh waktu gua nggak ada nih gua harus wah kerja gua gini terus belum sama bini sama ngusin keluarga aduh ya nah lu ngapain dulu ngeband sedangkan lu dikasih talenta tuh sama Tuhan apa ya kenapa lu dikasih main main musik talenta itu wih sangat sempurna bagi gua buat menurut gua pribadi ya nah kenapa lu nggak pergunakan itu yang akhirnya jadi keresahan gua gitu loh lu wah ada jawabannya yang lucu lagi nih wah udah tua gua malu gua main musik waduh gua bilang nggak ada namanya main musik tuh udah tua lah udah inilah ya jalanin aja gitu loh menurut gua sih gitu ya kayak gitu akhirnya gua tulis terus di sisi lain tuh gua gua kenal gua kenal dengan seseorang ya gua anggap Mas namanya Mas Darwin dia bukan pemain musik bukan dia suka musik dia suka musik tapi gua dia support gitu loh orangnya nggak nggak melihat dia umurnya berapa gitu deh keren dari dandanannya dari ini nah itu dia nggak melihat gua udah tua gua nggak gua udah tua gua harus kayak gini nggak tapi dia tetep jadi anak muda bukannya 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 dia nggak tahu tua itu jangan dia tahu cuma dia itu apa ya gini gua gitu style gua itu yang gua gua rasain gitu jadilah terbentuk lirik makin tua makin ternyata ya pernah The Portal itu pergantian personal ya dikatakan sering ya nggak cuma gitu terutama di drum ya kita dari dulu Dulu The Portal itu dari tahun 2004 itu nggak sampai 2008 tuh vakum itu kita nggak punya drummer bolak balik pakai ganti-ganti drummer 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 The Portal waktu itu edisional semua bukan yang menetap terus sama apa ya bass juga nah di sini saya termasuk main bass yang terakhir di The Portal sebelumnya ada Mas Madi mungkin ada Mas Adi di sini saya termasuk main bass yang terakhir di The Portal untuk di kompilasi ini saya kebetulan di The Portal ini untuk gabung dan menjadi pemain bass di The Portal di album kompilasi ini tersebut pergantian personil itu kebetulan saya drummer yang terakhir kayaknya pernah berkali-kali jadi saya yang terakhir sekarang Alhamdulillah udah full lah ya mudah-mudahan bisa terus sampai mati semoga ya lancar sampai kapan paling berkesan waktu itu The Portal bisa main disondrenalin di tahun 2007 kalau nggak salah ya oh 2008 dan lebih berkesan lagi kita dapat di main stage di stage utama barang-barang band-band yang senior band-band keren di situ yang paling berkesan banyak ya kalau pengalaman kita yang berkesan itu rasanya semua personil juga ngerasain sebenarnya ya mulai kita ada gigs di mana ada ya kejadian-kejadian konyol kejadian yang kocak itu ada aja jadi yang sangat berkesan ya sangat setiap kita tampil itu selalu berkesan kalau menurut saya berkesan ya berkesan ya di sondrenalin waktu itu The Portal sempat ngiringi Melanie Supono tahun 2008 di Rampal malam itu kita ketemu artis-artis semuanya seleng, bumerang, terus sampai Amin yang lain-lain banyak lah Raja, Jirok, terus sama Suckerhead, apa itu? Chris, Krishna, satu hotel sama The Portal sama Abdi, seleng waktu itu itu berkesan sekali bagiku kebanggaan tersendiri kebanggaannya The Portal sendiri pengalaman yang paling berkesan sama The Portal itu banyak sih, banyak dalam arti gini band ini ya konyol-konyol gitu loh jadi semuanya berkesan gak ada yang berkesan tiap hari itu pasti ada aja yang bikin kita have fun terus menemukan suatu hal yang baru-baru yang konyol-konyol gitu aja pengalaman bermain band itu tidak hanya kita membawakan lagu setelah itu kita puas dengan bermain kita pulang dengan sedih, enggak kita seperti band keluarga di The Portal itu seperti wadah band keluarga apa keterbatasan teman kita, apa yang ada kendala teman kita sebisa kita, sebisanya di wadah The Portal ini, di boot group ini kita bahas bersama saya berharap akan selalu seperti itu, jadi band keluarga jadi diutamakan jadi band keluarga lebih apa ya, lebih baik nanti untuk depannya selama ini, aku belum menemukan yang di Surabaya ini yang bener-bener produksi, terus cari talent, talent-talent yang keren-keren band-band 12 band ini, kompilasi ini aku belum menemukan berapa tahun aku sampai umurku ya sampai muda ini sampai muda belum menemukan dari dari kepingin huyup aja jadi ada beberapa teman juga ikut di dalam kompilasi ini menyatukan visi dan misi supaya Surabaya itu enggak enggak ada gap-gap kayak wah lu genre ini, lu genre ini, lu genre ini enggak ada gitu loh kita bermain musik bebas mengalir apa adanya makanya di dalam kompilasi ini kan ada juga band yang mengusung genre pop-punk ada yang grunts, ada yang ballads jadi bebas ya jadi guyup lah gitu loh support support banget di talent-talent di Surabaya talent-talent ini yang aku suka makanya aku atiku pengen masuk di sini ke portal pengen masuk di sini Porture ini aku enggak nyangka enggak nyangka wih keren Porture production ini aku enggak nyangka sebetulnya tujuan tujuan The Portal gabung di Porture production kompilasi volume 1 ini sebagai orang lebih banyak mengenal kita nah The Portal itu apa sih oh ternyata kayak gini ya itu aja kita mengenalkan The Portal ke banyak masyarakat lapisan masyarakat mau muda mau tua pokoknya kenal dulu aja jadi terus gabung sama band-band muda yang lebih kreatif lebih bermacam-macam genre ya itu asik asiknya di situ tujuannya ini wah ini sangat peluang yang bagus jadi ini satu peluang bagus untuk mempromokan apa mempromokan band kita juga jadi disaping untuk promo lagu-lagu kita memperkenalkan produk-produk kita juga eh menyatukan dengan apa ya band-band lainnya yang tentunya beda-beda jenis musik lah rasanya Surabaya itu banyak ya nah kita berkumpul di sini ya untuk menyamakan visi juga atau ya apa ya menambah semangat bermusik buat semua aja gitu ada yang rekod terus sekarang apa fasilitas sudah di media-media dia juga support juga di situ di Porture Porture yang support semuanya di portal makanya aku suka aku belum pernah menemukan porture production Mas Darwin ya gue sih mau di portal itu tetep eksis sampai tua sampai mati dan apa ya terus berkarya berkarya dan berkarya sampai mampus lah gitu gue gak berharap banyak yang penting dikasih sehat aja biar bisa berkarya terus di dunia musik dan mau dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat itu terutama di Indonesia itu aja harapan saya buat the portal semakin hari semakin ke depannya itu tetap baik baik di tubuh kita sendiri di untuk orang lain untuk semua musisi dan lain-lainnya itu kita berharap lebih baik lagi dan mudah-mudahan untuk apa ya ide pikiran musik kita gak pernah berhenti harapan portal ke depannya itu banyak orang mengenal kita terus banyak orang mau menerima musik kita karya kita terus ya meracuni anak-anak muda supaya senang musik-musik orang tua itu aja menurut saya dengan adanya kompilasi album yang disitu ada beberapa beberapa genre ya pasti akan nanti ke depannya mengenalkan bahwa porture kompilasi ini bukan cuma satu ada genre gitu ada rock and roll ada blues ada pop ada rock macam-macam harapannya ke depannya semakin apa keluar ada lagi produksi-produksi seperti ini jadi untuk ke depannya biar lebih banyak untuk memadai musisi-musisi Surabaya Jawa Timur khususnya semuanya di Indonesia dikit aja sih gue pesen jangan pernah menyerah berkarya berkarya dan berkarya udah gitu aja untuk semua rekan-rekan musisi bersatulah berkaryalah terus menjadi lebih maju lebih baik dan berkembang di era digital seperti sekarang ini itu aja untuk rekan-rekan musisi tetap berkarya tetap semangat tetap bermusik enjoy nikmatin aja untuk anak-anak muda jangan mau kalah yang kita tua-tua mungkin tetap semangat yang muda lebih semangat karya keluarin jangan dipendam keluarin aja jadikan sebuah karya sekarang zamannya lebih mudah rasanya untuk berkarya itu aja jangan pernah mati untuk pesan-pesannya buat musisi-musisi semuanya ya ini kita itu banyak jendri sebisa kita itu perbedaan itu jadi yang satu sepersamaan jadi yang yang tinggal yang 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 itu Ya, aku baru tahu, belum pernah menemukan. Terus, nggak tahu, berpuluh-puluh tahun. Baru, kita berpikir lagi. Latihan, terus musisi, itu enak. Istilahnya, orang Jawa ngomong, enak, enak. Enak, ya. Ada fasilitas yang ini, enak. Kalau ada yang terus, ah, protes-protes ini, itu enak. Protes-protes kan, istilahnya. Ada tangan dan kiri. Tangan dan kiri, itu bahaya. Sebelah itu, ada tangan dan kiri. Ini bahasa Jawa, ya. Tangan dan kiri, itu bahaya. Lihat, tidak bisa, apa ya? Selain, yang benar-benar pastinya. Selain milia, yang orang benar. Nangkini. Nangkini. Milia orang benar, yang nangkini. Yang dijadak, yang kayak apa? Yang orang, yang orang, orang, orang. Yang orang, orang, orang. Yang orang, orang. Yang orang, orang. Yang benar. Aku suka ngomong ini kan, istilahnya, Aku sayang Porturi. Aku menyayangkan Porturi. Awas-awas, emwiklu, kabeh. Wena kabeh. Kenapa yang tidak tahu yang ngomong ini? Ya enggak? Kenapa yang tidak tahu yang ngomong ini? Latihan, monggo. Rekod, monggo. Gaya karya, monggo. Nangkini. Sampai isu konsumsi ya terjamin Rokok ya enggak tahu ente Aku terkadang Ya maka itu Kewa tangga Kolek yang bener lah Kolek yang ngomong yang bener Kolek yang anggar Gak apa bahwa ngomong bahasa Jawa Eman Ini Markas ini Bagiku Brilliant Yang Surabaya Aku bukan Yang terus Gugung Yang dua ini Mas Darwin Enggak Aku kak nggunggung itu Aku kak nggunggung itu Iki production Gaurung ono Surabaya Gaurung ono sing support sing kayak gini Tapi sendole onang Surabaya Aku ngomong yang bener ya Aku ngomong Ngomong sing jujur Jujur Aku ngomong jujur Ngomong yang Yang paling enak Ngomong ini Ngomong ini kan aku Suwayang banget Ngomong ini Ayo berkarya Ayo rek Ngomong Masya ben Anjar-anjar Nom-nom Ngomongong ditarik Ngomongong Jenri apa ya Ngomongong ditarik Volume keluruh Ngomongong Ditarik Ngomong yang luar kota Ini kan jadi ambek malang Mediun Kono rogo Sembarang Yang talent-talent api Yang ngomongong tarikan Yang bikin karya Itu dong Contoh kayak Gok generasi selanjutnya Band-band yang di Surabaya Aku berharap Umpamanya ada Ngamen Ada event Ada yang Sebenarnya Hargai musisi I.O I.O Aku Bilang I.O Hargai musisi Jangan kamu Ambil enaknya Di outlet-outlet KP-KP Jangan yang bilang Sampaian bisa bawa tamu Sampaian bisa Bawa masa Jangan bilang kayak gitu Ini Aku kadang Enggak bisa Berpikir yang Kamu kalau ambil bisnis Cafe Semuanya gambling Sepi rame Urusanmu Sepi rame urusanmu Ini Di Surabaya ini Udah Menyeluruh Outlet-outlet Di Surabaya KAP di Surabaya ini Udah menyeluruh Begitu semua Jawabannya Begitu semua Bisa bawa masa tak mas Bisa bawa tamu tak Jangan bilang Jangan bilang Ini yang Perlu yang Aku sampaikan Yang buat Pengamen-pengamen Di KP Ngamen di KP Hargai Seniman Musisi Dan lain-lain Intinya Seniman Intinya Aku yang Aku bicarakan sekarang I.O. Hargai 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 Selama ini Cuma kita Disegani Disegani Dalam arti Dibayar Sego Yang Udah makan Boleh pulang Itu aja Penyampaian ku Selama ini Unep-unep ku board Bunda Siap Betul ya Berarti Suwe 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 Itu abad nyamuk Si Itu Enggak bayi Sampai Sampai Saya tidak Tengok Kalau Menurut kiri, jokoh pengcel lu ya si melomong kok jokoh pengcel lu ang kan kok menengai kan kok menengai sih itu tuh proko promosi ke tepojo waktu itu kan tepojo yang jilerin tepojo kabe ini kita leboni, ya itu berkaleng dok kan udah bayaran, bayaran ya tapi kalau berkaleng kabe waktu itu kan udah deh tak kok, ikut jokoh kabe jirok dramerin, jimtai gita kalin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton